Perjalanan kereta api perubahan keberangkatan. Hal tersebut dikarenakan PT. Kereta Api Indonesia akan menggunakan grafik perjalanan kereta api atau GPK 2019 yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Perhubungan tahun 2019 tentang penetapan grafik perjalanan kereta api 2019 PT KAI. Penetapan GPK 2019 ini untuk menggantikan GPK 2017 yang sebelumnya digunakan. GPK 2019 ini dibuat untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan pelanggan akan layanan kereta api yang dapat diandalkan. Untuk tiket keberangkatan tanggal 1 Desember 2019, masyarakat bisa memesan tiket mulai tanggal 1 November dan seterusnya secara bertahap di semua kanal pembelian. Adanya perubahan ini diharapkan dapat memenuhi target penumpang sebesar 10% pada tahun 2020, melebihi target 2019 yakni 18.300.000 lebih penumpang. Ya, jadi ini adalah efek ya, efek dari Jalur Ganda di wilayah Dauk Tujum Matiun, Dauk Nam Jogja, Dauk Lima Pulau Ketok. Maka memang akhirnya untuk secara PT KAI, grafik perjalanannya perlu dilakukan perubahan. Tarifnya apa yang dilakukan? Kalau tarifnya tidak ada perubahan Pak, sesuai dengan TBB batas bawah dan batas atas saja. Terima kasih.